Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan saya Imran Pribadi di channel vlog Marifat Bisnis Kali ini saya akan menyajikan dari Minifam Marifat Bisnis Ingat Indicraft, ingat Marifat Bisnis Ini Minifam Marifat Bisnis, kandang ayam di kamar lantai 2 Jadi kamar kecil saya bikin kandang ayam Kebetulan ini ayam bantam cocin Saya kasih makan organik dengan rasio yang sangat murah Hanya Rp4.500-Rp5.500 Jadi ayam bantam cocin ini sudah beranak-anak Teman-teman sebagian sudah membeli telurnya Sudah mengetes anakannya Saya jual secara online di Facebook Nah kali ini saya akan mengupas termasuk bantam cocin ini Saya kasih makan pakan fermentasi dengan bahan yang sangat murah Bahannya menggunakan SOD sampah organik dapur Dari sisa nasi, sayur mayur, ikan, tulang, dan seterusnya S.O.D. sampah organik dapur Juga ayam brahma ini saya kasih makan organik ini Juga ditempur ampas tahu tentunya Kemudian di fermentasi Dicampur bekatul, dicampur S.G Dicampur berbagai macam daun-daunan Serta Saya menggunakan bahan organik lainnya Ada rempah-rempahnya, ada enzimnya, ada asam amino Itu saya tambahkan di makan ini Tentu kalau bicara asam amino ada ikan, ada susu, ada madu, ada telur Di dalamnya memang full on cup Ini adalah proses pengambilan asam amino Salah satu tim awak kandang dari market bisnis mengambil asam amino Asam amino ini dibuat dari bahan rempah-rempah Rempah-rempah dapur Dan kemudian ditambah E4 saya tambahkan juga Yakul juga ada Dan ditambah blendet ikan, minyak ikan, tepung ikan, susu Ada nanas Saya kasih nanas Juga saya kasih surah apel Saya kasih juga jeruk nipis Dan banyak lagi bahan-bahan kandungan yang di dalamnya Juga berbagai macam vitamin saya masukkan Vitamin-vitamin dari buah-buahan, ekstrak daun-daunan Ekstrak buah-buahan dari berbagai macam vitamin juga saya masukkan Ini asam amino yang kami buat Juga saya gunakan juga telur ikan Kadang-kadang juga saya gunakan ikan-ikan busuk Saya fermentasi di sini Tapi secara umum saya menggunakan ikan lele Kotoran ikan lele, kepala lele, dan seterusnya itu saya fermentasi Nah kemudian Dijadikanlah ini dicampur dengan tepung ikan Tepung ikan dimasukkan di sini Ada tepung ikan, ada minyak ikan Ada blendet ikan Juga dicampur dengan SG Sekem giling saya masukkan juga Ada sekem giling saya masukkan Sebagai bahan karbohidrat Karena sekem giling itu memiliki kadar protein dan banyak kandungan lain Ketika dilakukan fermentasi dan ketika sudah dilakukan giling Seperti ini Juga ampas tahu ya Saya sebutkan di atas ampas tahu Kandungannya Jadi SOD ampas tahu Sampal dani dapur Yang dicoper Nah ini hasilnya Sehingga menghasilkan pakan murah Tentu Pakan ini Dicampur jagung Beras jagung atau buku jagung Mulai DUC saya kasih makan ini sampai besar Nah ini bantam toncit saya kasih Mulai dari DUC Mulai dari DUC Kalau DUC saya kasih namanya buku jagung Makin kecil Kalau makin besar saya kasih beras jagung Beras jagungnya berapa persen Yang paling bagus sih 50% Kadang-kadang Tapi ini saya kasih hanya 20% Sekitar 10-20% Beras jagungnya Kadang-kadang kalau ayam sakit Saya berbanyak jagungnya sama aminunya Ya tentu ditambah Rempah-rempahnya diperbanyak Rempah-rempah organik diperbanyak Nah ini ayam sangat lahap Ini ayam bisa brown Saya jadikan jopran Joprannya sudah intas Sudah dibeli Sudah banyak teman-teman yang Berminat Cuman memang Kalau saya katakan gemuk-gemuk tidak Gemuk-gemuk tidak Tapi cukup lah Untuk pakan rumahan Sekala rumahan dengan rasio 4.000 4.000 4.500 ya Karena bahan bakunya ini Saya jual disupi Hanya 4.500 Sudah ada Sudah ada beras jagung Tanpa ada beras jagung Saya jual 3.000 Jadi Alhamdulillah Peternak rumahan Di sekitar Jember Sekitar Balung Sudah banyak yang ke rumah Nah Untuk Membeli pakan alternatif Pakan murah ini Ya memang tidak sebagus pur Kalau bilang pakan bagus Yang paling bagus ya pur sentrat Tapi biayanya Ini ayam brahma Sangat lahat makan Makan fermentasi Dari Racikan dari tim Marifat Bisnis Yang dipelajari Dari banyak teman-teman di Youtube Juga belajar dari Thailand Di peternakan di Thailand Di Malaysia Berapa waktu lalu Dan juga belajar dari Pertanak-pertenak besar Pertanak-pertenak besar Ternyata JNB Bupati Itu kan banyak Nah ini saya kasih makan juga Ini ayam brahma Saya kasih makan Oh ayam petelur dulu Ayam petelur Saya kasih makan Sisanya Yang di dalam Ada ayam rawang Ada puntara Ada white legon Ada banyak lah Berbagai jenis ayam Walaupun satu dua Namanya mini farm Ya ada dua Ada tiga Tidak banyak Nah ini aja Isabron cuma sepuluh ekor Isabron Ayam petelur Sepuluh ekor Tujuh peran Tapi selanjutnya Ini tidak saya lanjut Ayam Jopran ini Saya akan lebih cenderung Menggunakan Merawang Kuntara Ayam Arab Ayam Arab Terus Kolong Nah itu saya gunakan Ketungan itu Dan juga Akan menggunakan Ini saya gunakan Ayam potong Ayam layar Ayam potong Itu akan saya gunakan Nah ini Ayam begitu lahap Berebut Dari berbagai jenis Ini umur tiga bulan Umur tiga bulan Ini ayam Arab Sama Elba Arab Sama Elba Ada beberapa Ada Garuda Ada BP2 Banyak ya Ada beberapa jenis Cuma ya Gak banyak Jumlahnya Macemnya yang banyak Jadi namanya Munefang Satu hari Makan satu kali Tapi kenyang Full Tempat ini saya penuhin Biasanya saya kasih makan Siang Saya kasih makan Sore itu dikorek lagi Kalau ada yang mau menghabis Total ya Baru dikorek Kalau tidak Jadi ayam pakan ini Sangat murah sekali Dengan rasio Hanya 4.000 Rasio Hanya 4.500 Terima kasih Pada teman-teman Yang telah membeli Dan Kemudian Kalau beli mentah Belum mencampur jagung Teman-teman Boleh Mencampuri lagi Memperbanyak lagi Dengan menambah SML Molase Gula merah Atau rempah-rempah lainnya Atau sayuran Itu akan lebih bagus Tambah lagi Lebih banyak Gak apa-apa Untuk efektif Reversensi Cuman dari Bahan baku Yang saya buat ini Itu sudah sangat ekonomis Biasanya teman-teman Minta yang lembab Minta yang lembek Banyak airnya Karena itu kan Bahan fermentasinya banyak Fermentasi banyak Dan kemudian Tinggal nambah pekatul Ini insya Allah Bertahan sampai 1 tahun Sampai coba 2 tahun sih Gak apa-apa sih Ada eksperimen saya Sampai 2 tahun Masih sangat bagus Yang penting Tertutup dan terbuka Inilah Manfaat daripada Pakan fermentasi Jadi peternak rumahan Tidak usah khawatir Pakan murah ini Sudah banyak Dan bisa dibuat Bahkan dibeli Hanya rasio 3 ribu Per kilo 3 ribu Dan kemudian Dari per kilo 3 ribu Bisa berbanyak Menjadi 2 kilo Tinggal menambahkan apa Menambahkan Kates muda Sariu sayuran Atau nasi afking Nasi ajang Atau apa saja Dan ini sudah lengkap Ada asam minuhnya Ada akalinya Ada penggemuknya Ada untuk petelur Sangat lengkap Campuran yang saya gunakan Karena menggunakan Pengetikan Penyaikan Paham fermentasi FML Molase E4 Itu sudah masuk semua Kuning telur Dari telur Telur busuk Telur busuk Yang tercaya fermentasi Telur yang tidak menepas Udah masukkan Terima kasih Salam Marifat Bisnis Ingat Handicraft Ingat Marifat Bisnis Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih